hai hai kue Hai Hai nih guys air kadar basi tinggi yang warnanya kuning setelah masuk filter hasilnya seperti ini guys sangat cernih sekali guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat balafiat Oke guys kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang filter air ini saya lagi menguras soalnya air yang keluar tidak cernih lagi saya menguras setiap sebulan sekali nah setelah dikuras air akan menjadi cernih kembali guys ada dua cara nih supaya air tetap cernih yang pertama diganti isi filter dengan yang baru guys ya tapi itu sangat repot yang kedua menguras seperti yang di video ini ini sangat simpel sekali guys mudah hasilnya pun bagus airnya tetap cernih tapi sebulan sekali harus dikuras ya saya membuat filter bahan-bahannya hanya memakai hanya memakai pasir kerang terus itu apa namanya tuh yang ada di pohon aren tuh yang hitam-hitam kayak rambut Nah itu Dikasih itu Tapi menurut saya Hanya memakai pasir Karang juga sudah Bagus Airnya sudah jernih Bisa dibayangkan Airnya sangat Keruh sekali Ini karat Memang kita saat Ngambil air Pertama itu jernih Namun Ditunggu 10 menit Air akan Berubah menjadi kuning Kuning karat Nah seperti ini Ini sudah Sebulan saya baru nguras Kelihatannya karat Sangat tebal sekali Tapi Hasilnya Sangat jernih guys Hanya menguras Seperti ini Kita kuras Hanya 20 cm Dari atas Ini kan Tong ini kan Kurang lebih 80 cm Kita kuras Atasnya aja 20 cm Itulah karat Ngumpul disitu Guys Jika ada pertanyaan Yang mau ditanya Cukup Komentar di Bawah video Ya guys Air seperti ini Untuk mencuci baju Yang warna putih Yang warna putih Berubah jadi apa Warnanya Ya ampun guys Karatnya sangat tebal Sekali Tapi anehnya tuh Setelah Proses Masuk Ke pasir Kerang Itu air Yang keluar Itu sangat jernih Apakah Karat Diserat oleh Pasir Ya Cernih guys Setelah melewati Pasir ini Kerang Ini guys Untuk daerah Kalimantan Rata-rata Airnya Bedar besinya Sangat tinggi Sekali Rata-rata Ini saya Memakai Sumur Bor Kedalaman Kurang lebih 12 meter Iya 12 meter Akhirannya tuh Air yang keluar Itu jernih Tapi Ditunggu Beberapa saat 10 menit Sudah Sangat kuning Sekali guys Kalau kita Tidak memakai Filter Bisa juga Kita pakai Kaporit Tapi Repot Itu Sangat repot Sekali Bisa jernih Guys Pakai itu Kaporit Nanti Karatnya itu Akan Ngumpul Setelah Dikasih Kaporit Dia naik Ngumpul Di atas Tapi Itu sih Repot Mending Kita Bikin Filter Seperti Ini Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati